Pemirsa Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin melantik B.J. Sekretaris Segda Jabar Muhammad Taufik Budi Santoso di Aula Barat, Gedung Sate Bandung, Selasa 3 Oktober 2023 sore. Banyak tugas yang diberikan terhadap Taufik Budi Santoso mulai dari percepatan pembangunan LRT hingga penanggulangan Pungli di Jabar. Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Muhammad Taufik Budi Santoso dilakukan di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 3 Oktober 2023 sore. Menurut P.J. Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin, Taufik BS akan menjadi P.J. Sekda hingga terpilih Sekda Definitif berdasarkan open bidding yang akan dilakukan. B.I. menyatakan dirinya mengubah pemilihan Sekda dari sistem merit menjadi open bidding agar ada transparansi. Pada masa transisi tersebut, Taufik BS pun ditugasinya berbagai hal diantaranya pembangunan LRT yang diharapkannya dapat dimulai groundbreaking-nya pada tahun 2024, penanggulangan Pungli seperti di sekolah dan lahan parkir, hingga penanganan sampah. Untuk beberapa hari sampai definitif. Ini saya mintanya open bidding, jadi open bidding juga lagi proses dari nol. Itu kalau agak panjang ya, karena memang ada beberapa aturan yang harus tidak boleh diletakkan. Misalnya, saya tidak terpakses misalnya pendakaran 15 hari kalau keunggulan secara terbuka seperti itu. Intinya kami memiliki pasparan dan juga saya yakin karena Jawa Barat adalah provinsi yang besar dan cukup maju akan banyak yang berminat dalam komisi gabatan Sekda. Jadi mungkin dari luar ini. Boleh terpukar, yang penting memenuhi persyaratan, jadi mungkin seluruh 2A, 2A. Sementara itu, PJ Sekda Jawa Barat Taufik BS menyatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas dari PJ Gubernur, terutama terkait masalah infrastruktur, sampah, dan penanganan Pungli. Kita juga ada beberapa amanat tadi dari Pak Gubernur terkait dengan LATI, terkait dengan LATI. LATI, ini juga bisa menjawab masalahan transportasi di Pak Gubernur. Kemudian juga yang lainnya adalah tadi untuk memburai dan mencari konsumsi terkait dengan Pakir, kemudian tidak menghubungkan pendidikan, posisinya untuk SMP dan SMPK supaya tidak ada publik. Pejabat sebelumnya, yaitu Setiawan Wangsa Atmaja, tidak bisa melanjutkan masa tugasnya sebagai penjabat Sekda karena sudah dua kali menjabat. Karenanya, Taufik BS, yang merupakan Eselan II, yang saat ini juga menjabat sebagai asisten bidang ekonomi dan pembangunan Sekda Jawa Barat. Pengajuan tersebut pun mendapatkan SK dari Kemendagri Selasa 3 Oktober 2023.